halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di dapur anglo dan di video kali ini aku akan bikin sempol tahu penasaran seperti apa? yuk langsung aja kita semak videonya pertama ini ada bawang goreng bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng ini akan kita haluskan terlebih dahulu ini aku pakai ulekan aja seperti ini ya kita ulek sampai dia cukup halus oke seperti ini aja udah cukup ya teman-teman ya kita sisihkan dulu untuk bawang gorengnya nah selanjutnya ini ada tahu putih tahu putihnya akan kita hancurkan ini aku cukup pakai tangan aja seperti ini ya diremes-remes nah setelah semuanya halus semua selanjutnya kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lain ini ada bawang goreng yang tadi sudah kita haluskan lalu kaldu bubuk kemudian merica bubuk dan juga garam tepung terigu dan juga tepung tapioca kita masukkan semua daun bawang yang sudah diiris tipis dan 1 butir telur oke lalu ini kita langsung aja aduk-aduk semua bahannya supaya tercamur merata nah ini jadi cara bikinnya gampang banget ya teman-teman ya cuma dicampur aja semuanya dan udah jadi oke adonannya udah siap selanjutnya kita siap untuk membentuk sempolnya ini aku pakai tusuk lidi seperti ini ya teman-teman ya tusuk sate oke kita ambil adonannya sesuai selera ya lalu ini kita tempelkan di tusuk lidinya kita bentuk sempol seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ya oke seperti ini kurang lebihnya dan ini langsung aja kita rebus ya di dalam air panas nah ini udah jadi semua kita rebus sampai matang ya dan mengapung nah ini udah matang seperti ini ini langsung aja kita angkat semua sempol tahunya nah untuk balurannya ini aku pakai 1 butir telur ya kita pecahkan supaya lebih mudah ini aku pakai gelas seperti ini ya teman-teman kita kocok lepas ini gak aku kasih apa-apa ya kita kocok lepas nah ini udah selesai dikocok ya seperti ini nah selanjutnya ini kita ambil sempolnya kita celupkan ke dalam telurnya seperti ini dan kita goreng ke dalam minyak panas nah ini bisa diulangin lagi ya teman-teman jadi setelah sempolnya gak setengah matang masukkan lagi ke dalam telur ya itu bisa atau mau sekali aja juga boleh sesuai selera aja jangan lupa untuk dibulak-balik supaya gak gosong kita goreng sampai dia kecoklatan nah seperti ini kemudian ini kita angkat dan tiriskan dan tara ini dia sembol tahunya udah siap ini disajikan dengan saus sambel ya supaya lebih nikmat oke selamat menjumpai di rumah semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video dapur online berikutnya jadikan memasak itu mudah bye